Hai ya harus pesi tengah ya yang meraih satu tengah yang cek pakai multi tester toh mula-mula voltmeter yang digital ya pakai multi tester bisa kalau nyala ya Nani saya coba berapa kalau ternyata dari adaptor tuh outputnya 5,2 5,2 harusnya kalau dilangsungkan bisa ya karena speknya 5 ya saya coba teman-teman saya coba di sini apa yang terjadi 5,2 atau 5 volt ya nyala ya nyala ya kita tunggu nah ini yang terjadi teman-teman jangan lupa ya like comment subscribe dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang Assalamualaikum teman-teman semua ketemu lagi dengan saya dari tidak channel teman-teman ya teman-teman ini saya nyarikan solusi buat teman-teman yang sering bertanya gitu ya Oh seperti ini masalahnya teman-teman yang mau ngerakit itu punyanya cuman adaptor laptop apa HP ya Hai punyanya teman-teman punya mau ngerakit sebuah amplifier yang dirangkai dengan MP3 tapi powernya cuman punya adaptor apa untuk HP di mana adaptor paling cuma 5 volt ya 5 volt ini dalam satu ampere nah sementara MP3 ini di speknya sebenarnya 5-12 ya teman-teman ya ini kalau kita lihatkan di sini ya ini ampli ampli mini atau MP3 mini ini bisa untuk radio MP3 kemudian bisa untuk bluetooth ya nah disini ini dibeli karena disini powernya titusnya 5 atau 12 volt gitu ya Nah buat teman-teman yang awam 5 atau 12 volt dia pikirkan bisa ya dengan adaptor yang udah 5 volt kan harusnya bisa nah ini untuk itu kita perlu coba teman-teman kalau misalnya apa eh kurang-kurang dari 5 volt biasanya suka ngangkat tapi kalau di atas 5 volt 12-12 ngangkat ya nanti akan saya coba ini untuk memberikan solusi buat teman-teman yang mengalami masalah ya jadi ini saya coba ini ceknya bawaan dari apa dari tokonya ya main plus ya jadi yang plusnya ini saya coba saya kasih tegangan dari adaptor ya ini adaptor ini sengaja saya nggak soal dari situ karena saya mau coba dulu teman-teman ini disini inputnya saya pasang jack ya nanti berusaha dengan cek adaptor ini nah untuk itu akan saya coba dulu colokan ke listrik teman-teman Hai aduk-aduk ke listrik dulu nah ini kita coba teman-teman ini output dari dari listrik adaptornya berapa sih ya harus besi tengah ya yang meraih satu tengah yang cek pakai multi tester toh mulut apa voltmeter yang digital ya pakai multitas terbisa kalau nyala ya nanti saya coba berapa kalau ternyata dari adaptor tuh outputnya 5,2 5,2 harusnya kalau dilangsungkan bisa ya karena speknya 5 ya saya coba teman-teman saya coba di sini apa yang terjadi 5,2 atau 5 volt ya nyala ya nyala ya kita tunggu nah ini yang terjadi waktu di input dari adaptor HP tapi nggak lama hanya itu tetik mati ya Nah untuk itu solusinya berarti ini tidak bisa pakai adaptor langsung teman-teman jadi ada dua cara cara pertama karena dia mau dinaikkan ya supaya diatas 5 volt sementara saya harus dinaikkan itu nanti dinamakan step-up ya step-up tuh saya ada beberapa pilihan teman-teman ini saya mau tunjukkan step-up yang saya betul-betul punya beberapa pilihan buat teman-teman biar nggak salah saya beli ya step-up itu ada yang udah seperti itu ini saya kasih tulisan juga ini yang membedakan hanya harga teman-teman ya dan masih banyak lagi ya seperti ini ada juga yang saya punya contoh beberapa step-up ya kalau yang ini ini step-up yang murah nih nih harganya sekitar 7000 ya ini ada arus in-outnya teman-teman ya in ya ini arus in plus minus in ini dari bisa dari adaptor tadi terus outputnya ini masuk ke MP3 kita bisa pakai ini ini pakai colokan HP biasa bisa kemudian yang ini sama ini ada in-out juga ya ini ada in kalau dibalik ini ada in ini dari adaptor yang 5 volt kemudian apnya outputnya disini nah untuk appnya tuh bisa dicun ya atau bisa diputar-putar seperti potensio ini namanya trim port nanti kita sesuaikan kita mau berapa nah di atas 5 volt bisa 7 8 9 sampai 12 maksimum seperti ini ada juga yang seperti ini ini harganya sedikit mahal 20ribuan ya ini ada up dan down jadi ini cukup bagus bisa untuk menaikkan dan menurunkan jadi misalnya punya 12 volt diturunkan jadi 5 volt bisa atau 12 menjadi 32 volt bisa ini ini pilihan ya ini saya cuman informasi buat teman-teman yang belum pernah lihat step-up setiap apa nah saya kali ini akan pakai setiap yang tipe yang berbeda lagi tapi sama ini kan IC nya besar-besar juga sama ya nah untuk ini cuma dia bedanya ada gulungan atau ada koilnya akan saya coba berapa sih outputnya dari adaptor tadi teman-teman ya tadi adaptor tadi kan 5,2 ya sebelum saya pasang 5,2 teman-teman ya 5,2 kemudian saya coba nah ini nyala ya ini dilengkapi dengan indikator nyala saya mau lihat outputnya berapa outputnya ini ini disini saya solder putih adalah plus ya hitam adalah main ini nggak boleh terbalik ya kalau kita pakai apa voltmeter pastikan kabel merah adalah positif ini putih ya ini putih merah kemudian yang hitam ketemu hitam ya kita lihat berapa teman-teman asli lima ya kalau lima di utah di jumper kesini pun nggak akan hidup lagi nah untuk itu akan saya coba cara ngesetnya teman-teman saya harus pakai obeng mini ya saya punya obeng mini obeng kecil untuk cun ya untuk ngeset itu teman-teman ini ya kenapa obeng mini karena disini ada setelahnya trim potnya kecil jadi semua 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 step up atau step down itu semua sama ya ada trim pot ya ini sama ya trim pot ya ini trim pot yang biru ini trim pot 102 kalau salah ini trim pot semua nah ini akan saya coba trim pot itu putar kiri dan kanan ya jadi kalau menaikkan atau step up itu berarti basic dari 5 volt nggak bisa diturunkan bisanya naik karena teman-teman adalah up ya untuk menaikkan nah ini kalau saya putar ke kiri ya teman-teman supaya lihat ya ini pastikan obeng main masuk ke setelan ini setelan motor inputnya kecil teman-teman ya kemudian kita putar ke kiri turun ya kalau kiri turun sebentar kita mau naikkan menjadi katakan 9 volt ya saya naikkan pelan-pelan ya 5 seperti ini ini fungsinya step up ini sebenarnya alat ini bisa naik sampai 35 volt ya tapi karena hari ini saya ingin memberikan solusi buat teman-teman yang problem mp3 yang tidak terangkat oleh apa oleh adaptor HP ini saya coba bantu memberikan solusi yaitu beli sebuah step up namanya untuk menaikkan dari 5 volt menjadi berapa pun yang mau saya mau set kira-kira 9 ya koma-koma sedikit nggak apa-apa karena ini 7 volt sudah ngangkat ya ini pelan-pelan supaya ketemu angka yang di kendaki ya kita turunkan sedikit supaya ya 9 volt teman-teman ya 9 volt ya itu antara 8 sampai 9 volt untuk itu akan saya coba teman-teman ya 9 volt saya coba saya tidak usah tidak usah solder ya untuk menunjukkan ke teman-teman aja artinya kalau mp3 ini bisa bisa apa menyala dengan waktu yang lama dengan apa dengan volt aso yang pakai adaptor tapi dinaikkan atau di step up ya ini kabel plus ya saya pegang di sini plus tadi 9 volt teman-teman ya main ketemu main nyala nggak nyala teman-teman ya nyala bentar saya pegang pakai tangan nih ya nah kalau sudah nyala ini rasanya tidak akan putus ya mau berjam-jam kita nyetakan mp3 yang sudah tidaknya dengan tone control maupun dengan amplifier rasanya sudah selesai solusinya jadi solusi untuk mengatasi mp3 yang di charge dengan apa adaptor HP sering ada keluhan kenapa sudah hidup sebentar hilang memang itu problemnya kurang voltase apalagi kalau kurang ampere ya nah untuk mengatasi adalah pakai step up yang saya tunjukan pada hari ini teman-teman ya nyala ya mati ya lepas sudah lepas ini saya pegang tanpa solder ya kalau si solder mungkin lebih kencang tapi ini untuk uji coba buat teman-teman biar tahu dibandingkan tadi ya waktu kita pakai adaptor langsung hanya mungkin 1-2 detik langsung hilang kalau ini dijamin ya karena saya sudah pakai rangkaian ini dengan step up dan saran saya walaupun mp3 ini bisa 12 volt tapi lebih baik makanya di bawah ya antara 9-10 kenapa? karena nyanyi pun sama bagus tapi awet karena untuk mencegah IC MP3 nya tidak panas ya kalau 12 volt kan mentok nah itu saya bisa pakai 9-10 seperti yang tadi saya contohkan buat teman-teman semua ya demikian yang saya bisa memberikan solusi buat teman-teman pemula maupun yang hobi merakit ini adalah salah satu solusi mengatasi MP3 yang tidak bisa diangkat dengan adaptor 5 volt tapi bisa hidup kembali dengan dibantu oleh sebuah step up terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati